Hai guys, pagi ini kita sudah berada di Jekpo Kemayoran. Dengan saya Liora Natadifala dan saya Isabella Baptista Farani yang akan menemani kalian di Pameran Vlateli 2022. Pasti kalian pernah sarankan bagaimana acaranya? Untuk melihat keseruannya, ikuti kita. Sekarang kita sudah berada di tempat pameran Vlateli nih teman-teman. Bisa kita lihat di sini terdapat beberapa stand yang menyajikan koleksi perangkok. Tidak hanya koleksi perangkok tapi di sini juga mengoleksi dari uang lama yaitu uang kertas dan uang logam. Dan stand-stand yang ada di sini tidak hanya menyajikan koleksi mereka, tapi mereka juga menjualnya dengan harga yang sangat terjangkau. Sebelum kita menelusuri kegiatan pameran ini lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa latar belakang dari acara ini? Tujuan yang diadakan pameran ini sendiri yaitu sebagai ajang kemenangan perangkok di seluruh dunia bagi para Vlatelis. Kemudian, apa itu Vlateli? Vlateli adalah kegiatan mengumpulkan perangkok untuk di koleksi. Sedangkan Vlatelis adalah seseorang yang mengumpulkan dan mengoleksi berbagai perangkok. Yang bikin perangkok mahal itu satu misalnya dari kelangkaannya yang jelas ya. Misalnya ada satu perangkok yang dicetak cuma sekian buah, nah otomatis itu jadi langka dong. Karena kan dengan supply yang sedikit, demand-nya lebih banyak, otomatis permintaan naik, harganya juga naikkan. Wah, menarik sekali ya pameran hari ini. Pasti ya dong, karena pada pameran kali ini kita mendapat banyak pengetahuan baru tentang perangkok. Betul banget. Semoga kalian para regenerasi selanjutnya dapat memiliki ketertarikan terhadap perangkok. Kalau begitu, saya Liora Natanifala dan saya Isabella Baptista Farhani pamit undur diri. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax